Intro Emosi tak mau diajak pulang untuk rujuk, Edi Sianipar menikam gada istrinya Halimah. Tikaman itu membuat korban sekarat dan dilarikan ke rumah sakit Haji Adam Malik, Medan. Peristiwa menghebohkan tersebut terjadi di salah satu tempat kos jalan setelah raya keurahan Simpang Selayan, Medan, Tuntungan. Pelaku sengaja mendatangi korban sang istri untuk mengajak pulang guna memperbaiki hubungan yang retak. Namun semua ucapan pria yang berprofesi sebagai supir ini tak digubris. Halimah bersikeras menolak tawaran sang suami untuk rujuk kembali. Situasi semakin memanas karena ditolak rujuk, pria ini mengeluarkan pisau lalu menyerang korban. Pisau yang sengaja dibelinya sebelum menemui Halimah bersarang tepat di dada kirinya. Sambil menahan sakit akibat tikaman, korban lantas minta tolong seraya terus berusaha menghindari amokan pelaku. Jadi kan ceritanya dia ini sudah pisah kira-kira satu bulan. Jadi istrinya ini ngekos di daerah Simpang Selayan. Kemudian kan dijemput untuk merujuk lagi. Istrinya ini gak mau. Jadi kan emosi. Karena emosi kan dia pigi ke satu Indomark yang kira-kira jaraknya 2 kg lah dari tempat kosa istrinya itu beli pisau. Karena emosi tadi datang lagi ke tempat itu. Disitulah dilukainya istrinya itu yang mengenai lengan dan di bawah payudaran itu. Motif penikaman si siwami nikam istrinya ini motifnya gitu? Motifnya karena mau rizuk lagi. Dia ada rizuk lagi istrinya tidak mau jadi dia emosi gitu. Itu aja kalau melalui penggapan si tersangka. Si istrinya ada selingkuh dengan laki-laki lain gitu? Itu belum kita ini karena istrinya pun sekarang masih dalam perawatan intensif. Jadi belum bisa diinterogasi. Dengan ancaman berapa lama? Kita kan persangkakan dari Kabupatennya percobaan pembunuhan ya. Disipsidikan dengan kerasanan hormat tangga yang menguatkan luka berat. Itu ancaman 10-15 tahun penjara. Dari Median Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.